Sampai dengan ayat yang ke-24 Efesos pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24 Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Efesus Pasal yang keempat ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kamu harus mengenakan manusia baru. Renungan hari ini berjudul Perubahan Sejati ditulis oleh Amy Boucher-Pay. Sebagai anak yang dibesarkan dalam keluarga yang berantakan di London Selatan, Cloud mulai berjualan ganja saat berusia 15 tahun dan heroin pada usia 25 tahun. Untuk menutupi kegiatannya, ia bekerja menjadi mentor anak-anak muda. Tak lama kemudian ia mulai tertarik dengan penyelihannya, seorang yang percaya kepada Yesus, dan tergerak untuk ingin tahu lebih banyak. Setelah menghadiri pertemuan yang menolongnya untuk mengenal iman Kristen, ia menantang Kristus untuk masuk dalam hidupnya. Aku merasa disambut dengan hangat ujarnya. Orang langsung melihat perubahan dalam diriku. Aku menjadi pengedar narkoba paling gembira di dunia. Namun, Yesus belum berhenti bekerja dalam dirinya. Selagi Cloud menimbang sebungkus kokain keesokan harinya, ia pun berpikir, Ini sinting, aku sedang meracuni orang. Ia pun sadar harus berhenti mengedarkan narkoba dan mencari pekerjaan yang benar. Dengan pertolongan roh kudus, ia memutus hubungan dengan masa lalunya dan tidak pernah lagi kembali ke perbuatannya yang berdosa. Perubahan itulah yang dimaksudkan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Saat meminta jemaat agar tidak menjauhi hidup persekutuan dengan Allah, ia mendorong mereka untuk menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dan sebaliknya, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 dan 24. Kata kerja yang digunakan Paulus menyiratkan bahwa kita perlu terus mengenakan manusia baru itu. Seperti yang terjadi pada kelaut, roh kudus senang menolong kita dalam menghidupi manusia kita yang baru dan menjadikan kita semakin serupa dengan Yesus. Sahabat Odibi adakah contoh nyata yang Anda tahu tentang perubahan hidup yang dikerjakan Allah termasuk pada diri Anda? Lalu bagaimana iman Anda dikuatkan olehnya? Bahkan saat perubahan terasa mustahil. Allah yang penuh kasih, terima kasih karena engkau tidak berhenti mengasihi kami. Tunjukkanlah kepada aku bagaimana aku dapat menjadi semakin serupa denganmu. Orde Libra Ministries Wartakan firman pada dunia